Publik kembali dihantak oleh ragam tindakan yang mengoyak nalar segelintir orang. Mereka telah menjadikan agama sebagai tumbal untuk suatu tindakan yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai dan tujuan agama itu sendiri. Sebagai masyarakat beragama, kita semua mengutuk tindakan yang mencederai ruang sosial dan akal budi manusia tersebut. Banyaknya kalangan yang menjadikan agama sebagai taming tindakan merusak menjadikan kita semua untuk kembali saling menguatkan diri dalam ikatan kebersamaan berbasis kemanusiaan. Oleh karena itu, pemahaman moderasi beragama penting semakin ditancapkan agar menjadi nalar publik dan akal budi kebijakan. Bagaimana sejatinya agama menyikapi tindakan-tindakan yang merobek-robek harmoni sosial dan indahnya keberagaman? Mari ikuti diskusinya pada seri webinar Perkumpulan Pengembangan Masyarakat Islam P2MI yang bekerja sama dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar dengan tema Moderasi Beragama Menghadapi Gerakan Teror Nalar Publik bersama Prof. Dr. Haji Abdul Rosit M. 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 dan Prof. Dr. Mustari Mustafa M. M. P. D. Keduanya adalah dosen PMI UIN Makassar dengan kata pengantar membuka diskusi oleh Rosita Tandos, PhD, Ketua Umum P2MI dan Prof. Hazaruddin M. A. G. Ketua Jurusan PMI UIN Makassar. Kamis 15 April 2021 pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Bagian Tengah hanya di akurat.co Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!